Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, mengapa doaku tidak dikabulkan? Bapak-Ibu sosial sekalian, doa adalah komunikasi secara roh antara manusia dengan Tuhan. Tuhan, kita sebagai umat Tuhan membutuhkan doa, harus senantiasa berdoa. Doa itu dapat digambarkan seperti seorang anak berbicara dengan bapaknya atau ayahnya. Bila kita sebagai umat Tuhan tidak berdoa, maka tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan memperoleh kekuatan rohani dan kita tidak tahu bahwa sesuatu itu diperoleh atau berasal dari doa. Doa adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Doa ini sering dilukiskan seperti nafas rohani. Manusia perlu bernafas, demikian pula doa. Karena itu kalau manusia tidak berdoa, dia akan lemah rohaninya. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia, dia juga ada kelemahan tubuh. Karena itu Tuhan Yesus perlu kekuatan. Karena itu dia pun berdoa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus senantiasa berdoa. Hidupnya penuh dengan doa. Pagi-pagi masih gelap, dia pergi ke tempat sunyi, dia berdoa. Dia berdoa waktu dibaptis. Mau pilih murid, dia berdoa. Dia doa puasa 40 hari, 40 malam. Di atas gunung, dia berdoa. Di taman Getsemani, dia berdoa. Di atas kewajiban salib, menjelang kematiannya, dia berdoa. Jadi doa itu sangat dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi manusia sering meremehkannya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan doa lewat perumpamaan, betapa pentingnya doa. Kita lihat Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, ini adalah perumpamaan tentang doa, itu seorang janda yang memohon terus-menerus kepada hakim agar membela haknya terhadap lawannya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ditegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Di sini Tuhan Yesus tegaskan, harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Harus artinya wajib. Karena itu kita wajib berdoa. Harus berdoa. Selalu. Selalu itu terus-menerus. Senantiasa berdoa. Doa ini dapat diilustrasikan seperti pelajaran yang tidak ada tamatnya. Jadi selama masih kita bernafas, masih hidup, kita terus-menerus berdoa. Dikatakan tidak jemuh-jemuh. Kenapa dikatakan tidak jemuh-jemuh? Sebab manusia bisa jemuh, bisa bosan. Kerana itu doa tidak boleh jemuh. Tidak boleh bosan. Kenapa harus selalu berdoa dengan tidak jemuh? Sebab manusia ini ada kelemahan tubuh. Bisa malas berdoa. Sebab doa itu butuh waktu. Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh perasaan. Dan juga doa itu memerlukan ketekunan. Sebab tidak semua doa langsung dikabulkan. Ada doa yang harus menunggu. Terus-menerus memohon baru mendapatkannya. Bapak-Ibu sesekalian, dapat terjadi di dalam kehidupan kita, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi akhirnya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa doa saya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Bersyukur pada Tuhan kalau kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan jawabannya. Mengapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Malam ini kita akan melihat satu persatu. Mengapa doa tidak dikabulkan? Yang pertama, karena isi dari permohonannya adalah salah. Jadi isi doanya itu salah. Kitab Yaakobus memberitahukan kita kebenaran ini. Yaakobus 4 ayat 3. Yaakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kitab Yaakobus memberitahukan kita satu kebenaran. Kenapa kita berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa. Tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena salah berdoa. Dimana salahnya, sebab yang diminta atau dimohon itu, adalah untuk kepuasan hawa nafsu. Karena itu, kalau kita berdoa, isi doa itu, untuk kepuasan hawa nafsu daging, maka Tuhan tidak akan mengabulkan. Alkitab mencatat satu peristiwa, pada waktu itu Tuhan Yesus akan ke Yerusalem, dan harus melewati daerah orang Samaria. Maka Tuhan mengirim beberapa utusan, untuk mendahului dia, dan mereka masuk ke satu desa orang Samaria. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima Tuhan, yang akan melewati daerah mereka. Melihat keadaan ini, maka Yaakobus dan Yohanas murid Yesus, bangkit amarahnya. Mari kita melihat Lukas 9. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas 9 ketika ayat 51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahuli dia, mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yaakobus dan Yohanas melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit, untuk membinasakan mereka. 55. Akan tetapi ia berpaling, dan menegur mereka. Dari sini kita ketahui, Tuhan Yesus tidak berkenan, atas apa yang ditanyakan, oleh Yaakobus dan Yohanas. Di sini Yaakobus dan Yohanas berkata, Tuhan, apakah engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit, membinasakan mereka. Itu orang-orang Samaria ini. Dari hal ini kita ketahui, Tuhan tidak berkenan, karena permohonan ini didasari, oleh hawa nafsu. Maka tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hari ini kalau doa kita, untuk kepuasan hawa nafsu, maka Tuhan tidak akan mengabulkan. Bagaimana contohnya kepuasan hawa nafsu ini? Mungkin ada orang berdoa, Ya Tuhan, saya berdoa, kiranya bisa kena nomor undian berhadiah, saya bisa dapat nomor satu, bisa cocok nomornya. Nah ini juga hawa nafsu, yang seperti ini. Atau juga berdoa, Ya Tuhan, berilah saya supaya kaya mendadak. Ini juga hawa nafsu, yang begini tidak akan dikabulkan. Atau berdoa, Tuhan, berilah saya menjadi orang top di dunia. Ini juga hawa nafsu. Atau juga berdoa, Ya Tuhan, biarlah banyak wanita tergila-gila sama saya. Nah ini juga hawa nafsu. Permohonan seperti ini adalah salah. Dan jangan berharap Tuhan akan mengabulkan. Yang pertama, itu permohonan yang salah. Yang kedua, Alkitab memberitahukan kepada kita, kalau kita berdoa, kalau kita berdoa, tapi tidak dengan iman, penuh kebimbangan, maka jangan berharap doa kita dikabulkan. Kita kembali melihat kitab Yaakobus, Yaakobus 1, ayat 6 dan 7. Yaakobus 1, ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kitab Yaakobus memberitahukan kepada kita, mengapa setelah berdoa kepada Tuhan, tidak menerimanya. Dikarenakan memintanya tidak dengan iman, dan penuh dengan kebimbangan. Karena penting sekali, ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, harus didasari oleh iman. Jadi iman ini betapa penting. Bagaimana kalau tidak ada iman, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11, ayat 6. Ibrani 11, ayat 6. Tetapi, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dikatakan, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus dengan iman. Maka kita berdoa, harus dengan landasan iman. Jadi betapa penting iman ini, Tuhan akan melihat iman kita. Alkitab mencatat, ada dua orang buta, datang kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan. Bagaimana Tuhan Yesus melihat, iman dari dua orang buta ini. Tuhan Yesus tanya dulu, percayakan engkau, aku sanggup melakukannya. Kita melihat, Matius pasal 9. Matius 9, ayat 27-30. Matius 9, ayat 27-30. Ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu, bahwa aku dapat melakukannya. Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. 30, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. dalam perjalanan Tuhan Yesus, atau dalam pelayanannya, Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang buta. Jadi kedua orang buta ini, memohon belas kasihan Tuhan. bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya lebih dulu kepada mereka, percayakah kamu, bahwa aku dapat melakukannya. Percaya tidak? Mereka jawab, ya Tuhan kami percaya. Dan Tuhan Yesus melihat, bahwa dua orang buta ini benar-benar beriman. maka Tuhan Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka seketika itu juga, terbukalah mata kedua orang buta ini. Jadi kita lihat, Tuhan sangat mementingkan iman. Percayakah kamu, aku dapat melakukannya? Mereka jawab, percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka dikabulkan doanya. Maka penting, ketika kita berdoa, harus dilandasi dengan iman. Bapak-Ibu sesekalian, dulu saya bertugas di Gereja Surabaya. Di sana ada seorang ibu, Jemaat Gereja Sejati Surabaya. Ibu ini ketika itu sedang mengandung dan diperiksa oleh dokter kandungan, dinyatakan bahwa janinnya itu terinfeksi virus, namanya toxoplasma, mungkin dari hewan itu. Jadi dokter kandungan memberi saran, digugurkan saja. Jadi ibu ini kemudian bertemu dengan saya, memberitahukan, pendeta, saya mau gugurkan kandungan ini. Bagaimana ini? Dokter, maksudnya dokter menyuruh gugurkan. Nanti ini bayinya cacat. Saya katakan tidak bisa digugurkan. Tidak boleh. Kalau Anda menggugurkan, berarti membunuhnya. Jadi biarkan saja apa adanya, diserahkan kepada Tuhan. Kalau lahir cacat, itu ada kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan suruh memelihara anak seperti ini. Jadi waktu itu saya beritahu, jangan digugurkan, Anda membunuhnya. Jadi waktu itu dia, ibu ini tidak menggugurkan kandungannya. Jadi saya suka besok, jadi saya sering doakan, dalam nama Tuhan Yesus, mendoakan ini bayi di kandungan, kata dokter bakal cacat, harus digugurkan. Jadi saya serahkan Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan, didoakan. Nah, waktunya tiba, ibu ini mau melahirkan. Apa yang terjadi? Lahirnya normal, tidak ada apa-apa. Tidak cacat, tidak apa. Jadi begitu lahir, normal ibu ini sangat gembira. Kalau ikut saran dokter, sudah bunuh ini. Nah, inilah dengan iman. Ternyata didoakan, didoakan. Ternyata enggak apa-apa. Dan setelah kejadian ini, ibu ini mempersembahkan satu kendaraan ya, ke gereja Surabaya waktu itu. Inilah iman. Kalau nuruti dokter, sudah membunuh. Tapi diserahkan Tuhan, didoakan, percaya, lahir, normal. Inilah. Maka penting sekali ya, iman. Yang ketiga, Alkitab memberitahukan, doa tidak dikabulkan itu, karena doanya tanpa kesungguhan hati. Ini sebut bertele-tele. Matius 6, ayat 7 dan 8. Matius 6, ayat 7 dan 8. Lagipula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui, apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud, bertele-tele. Bertele-tele disini, maksudnya seperti orang latah, dia mengulang kata-kata yang tidak jelas. Nah, Tuhan Yesus beritahukan, khasiat doa itu, bukan ditentukan oleh banyaknya kalimat. Tapi terletak kepada kesungguhan hati. Sekalipun banyak kalimat doanya, tapi kalau tidak ada kesungguhan, maka doanya tidak berhasil. Maka Tuhan Yesus mengecam orang-orang farisi. Orang farisi ini doanya panjang-panjang, bertele-tele, tapi tanpa kesungguhan hati. Kita melihat Matius 23, ayat yang ke-14. Matius 23, ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah, dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang, dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Inilah orang farisi, yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Doanya panjang, tapi tidak betul-betul timbul dari hati. Inilah yang dimaksud tele-tele. Bapak Ibu sesekalian, gereja kita dikritik oleh jemaat gereja lain, katanya di gereja sejati itu doanya bertele-tele. Mereka itu doanya ucapkan haleluya, mungkin ratusan kali, haleluya, haleluya, haleluya. Itu tele-tele. Bapak Ibu sesekalian mengucapkan haleluya, berulang-ulang, itu bukan tele-tele. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Haleluya itu puji, ya Yahweh. Dan ini sesuai Alkitab ya. Orang-orang di surga berseru haleluya. Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga katanya. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Jadi haleluya itu keluar dari hati memuji Tuhan. Ini bukan bertele-tele. Karena itu kalau kita berdoa, berbahasa roh, kita ucapkan haleluya, itu menunjukkan ketekunan. Bukan bertele-tele. Yang dimaksud bertele-tele oleh Tuhan Yesus, kalimatnya panjang, tapi tidak ada kesungguhan di dalam hati. Jadi ketika kita berdoa, berbahasa roh, itu juga jangan dihitung. Jangan sampai saya sudah haleluya sekian kali, makin banyak makin bagus. Itu juga jangan demikian. Jadi jangan berpikir, oh haleluya saya sudah sekian kali, makin banyak makin bagus. Bukan demikian. Haleluya artinya puji Tuhan. Yang terpenting adalah hati memuji, memuliakan Tuhan. Dan Alkitab menyuruh, menyuruh kita berdoa di dalam roh. Kitab Judas ayat 20. Judas ayat 20. Akan tetapi kamu sederah-sederahku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh kudus. berdoa dalam roh kudus. Disuruh. Jadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berdoa tiga kali di Taman Getsemani. Perkataan doa Tuhan Yesus itu, doanya sama itu-itu juga. Tapi itu bukan tele-tele. Kita lihat Matthew 26 ayat 44. Matthew 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi, dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi Tuhan Yesus tiga kali, berdoa di Taman Getsemani, perkataannya sama, tapi itu bukan tele-tele. Jadi yang dimaksud tele-tele itu, berdoa panjang lebar, tapi tanpa kesungguhan hati. Ada orang berdoa, doanya ditulis panjang sekali, lalu dibacakan, diulang-ulang, seperti guru mendiktai murid. Ada juga orang berdoa, doanya lama, seperti orang kotbah, jadi gak amin-amin ya. Ini doa atau kotbah? Lama sekali, amin-amin. Jadi jangan sampai demikian. Hal yang keempat, mengapa doa tidak dikabulkan? Alkitab memberitahukan, karena ada dosa yang diperbuat di hadapan Tuhan. Kita lihat, Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dua. Tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi karena dosa-dosa umat, maka Tuhan tidak mau mendengarkan doa umatnya. Tuhan mendengar saja tidak mau, apalagi mengabulkan. Kita kembali melihat Masmur 66, ayat ke-18. Masmur 66, ayat ke-18. Seandainya, ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. ada niat jahat saja. Tuhan tidak mau mendengar, apalagi mengabulkan doa kita. Karena itu, jangan sampai kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, ini mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab memberi contoh, yang sangat nyata. Daud pernah berbuat dosa. Dia mengambil istri orang, yang bernama Bathsheba, dan menewaskan suaminya, yang bernama Uriah. setelah Daud berbuat dosa, maka Tuhan menyuruh Nabi Natan, untuk menegur Daud. Daud mengaku dosa. Nabi Natan berkata kepada Daud, Engkau tidak akan mati. Tapi karena perbuatan dosa telah menista Tuhan, maka anak yang lahir dari perjinahan ini, pasti mati. Lalu Tuhan menulahi anak hasil hubungan Daud dengan Bathsheba ini, sehingga sakit. Dan Daud kemudian berdoa, untuk kesembuhan anaknya ini. Sekalipun Daud berdoa, Tuhan tidak mengabulkan. Anaknya tidak sembuh, dan akhirnya mati. sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali melihat, 2 Samuel 12, ayat 16-18. 2 Samuel 12, ayat 16-18. Ayat 16, Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua, yang di rumahnya, untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. 18, pada hari yang ketujuh, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya, bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi Daud berdoa, untuk anaknya, yang sakit ini, anak hasil perjinahan ini, Daud berdoa, untuk kesembuhan, Tuhan tidak mengabulkan. dan memang, seperti yang dikatakan oleh Nabi Natan, bahwa anak ini, pasti mati. Jadi kalau ada dosa, yang kita perbuat, dapat mengakibatkan, doa kita itu tidak didengar, oleh Tuhan. Mungkin ada jemaat, melakukan dosa, dia pergi nyembaw berhala, pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar, ini adalah dosa yang berat. Apakah Tuhan mau dengar doanya? Jangan harap didengar. Ini satu dosa yang berat. Kemudian yang kelima, yang kelima, karena tidak mentaati perintah Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak mendengar, mengabulkan doa umatnya, karena umatnya, tidak mentaati perintah Tuhan. Kitab Amsal, 28, ayat 9. Amsal 28, ayat 9. siapa memalingkan, siapa memalingkan telinganya, untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah, kekejian. Jadi, kalau kita melanggar perintah Tuhan, maka, doa kita mungkin, tidak akan dikabulkan, oleh Tuhan. Satu contoh, di dalam Alkitab, Nabi Samuel, memberitahukan, Raja Saul, bahwa Saul, harus menumpas, habis, orang-orang Amalek, laki-laki, perempuan, dan anak, harus ditumpas. Tetapi, bagaimana, dengan Saul, Saul, tidak taat, pada perintah Tuhan. ketika menumpas Amalek, ia menangkap, agak, Raja orang Amalek, itu hidup-hidup, juga kambing, domba, lembu, yang terbaik, dan tambun, dan segala yang berharga, tidak ditumpas. Karena itu, Saul, tidak taat, kepada, maka Nabi Samuel, menegur Saul. Ya, kita melihat, 1 Samuel 15, ayat 24, sampai 26, 1 Samuel 15, ayat 24, sampai 26. Berkatalah Saul, kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai, tita Tuhan, dan perkataanmu, tetapi aku takut, kepada rakyat, karena itu, aku mengabulkan, permintaan mereka. 25, maka sekarang, ampunilah, kiranya dosaku, kembalilah, bersama-sama dengan aku, maka aku akan, sujud menyembah, kepada Tuhan. 26, tetapi, jawab, Samuel, kepada Saul, aku tidak akan, kembali, bersama-sama dengan engkau, sebab engkau, sebab engkau telah menolak, firman Tuhan, sebab itu, Tuhan telah menolak, engkau, sebagai raja, atas isra. Karena Saul, tidak taat, pada perintah Tuhan, maka ketika, berhadapan, dengan musuh, yaitu orang Filistin, Saul, ketakutan, lalu Saul, berdoa, kepada Tuhan, Tuhan, sama sekali, tidak menjawabnya. Karena Saul, tidak taat, pada perintah Tuhan. Kembali melihat, 1 Samuel 28, ayat 4 sampai 6, 1 Samuel 28, ayat 4 sampai 6, ayat 4, orang Filistin itu, berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkema dekat sunam, Saul mengumpulkan, seluruh orang Israel, lalu mereka berkema, di Gilboa, 5, ketika Saul melihat, tentara Filistin itu, maka takutlah ia, dan hatinya, sangat gemetar, 6, dan Saul bertanya, kepada Tuhan, tetapi Tuhan, tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran, para nabi, Alkitab mencatat, Saul bertanya, kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan tidak jawab, baik dengan mimpi, dengan urim, atau juga perantaran, kenapa demikian, karena Saul, sebelumnya tidak taat, pada perintah Tuhan, ini berbeda, dengan Daud, Daud, Daud taat, dan berkenan, kepada Tuhan, ketika Daud, berhadapan, dengan orang Filistin, Daud, berdoa, kepada Tuhan, Tuhan menjawab, berbeda dengan Saul, Saul berdoa, tidak dijawab, tapi Daud, berdoa, Tuhan jawab, kita lihat, 2 Samuel 5, ayat 19, 2 Samuel, pasal 5, ayat 19, bertanyalah, Daud, kepada Tuhan, apakah aku harus, maju, melawan orang Filistin itu, akan kau serahkanlah, mereka, ke dalam tanganku, Tuhan menjawab, Daud, Majulah, sebab aku, pasti akan menyerahkan, orang Filistin itu, ke dalam tanganku, disini kita melihat, 2 perbedaan, yang jelas, Saul tidak taat, pada perintah Tuhan, dia berdoa, Tuhan tidak jawab, Daud, taat kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, ketika berhadapan Filistin, Daud berdoa, Daud tanya, apakah aku harus, maju, melawan orang Filistin, akan kau serahkan, mereka ke tanganku, Tuhan jawab, maju, sebab, aku akan menyerahkan, mereka ke dalam tanganmu, Daud, dikabulkan doanya, Saul tidak, karena Saul tidak, taat, pada perintah Tuhan, jadi hari ini demikian, kalau doa kita, tidak dikabulkan, jangan-jangan, diri sendiri, tidak taat, pada perintah Tuhan, ada jemaah, tidak mengunduskan, hari sabat, berarti, tidak mentaati, perintah Tuhan, jangan-jangan, doanya, tidak dikabulkan Tuhan, karena tidak mengunduskan, hari sabat, maka harus, memegang, perintah Tuhan, agar doa kita, dikabulkan oleh Tuhan, yang terakhir, yang keenam, Bapak Ibu, sesekalian, kita sudah berdoa, dengan iman, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita taat, pada perintah Tuhan, tapi akhirnya, tidak dikabulkan oleh Tuhan, mengapa? sebab ada kehendak Tuhan, yang berbeda, dengan kehendak kita, 1 Yohanas 5, ayat 19, 1 Yohanas 5, ayat 19, dan inilah, keberanian, percaya kita kepadanya, yaitu bahwa, ia mengabulkan doa kita, jika kita meminta sesuatu, kepadanya, menurut kehendaknya, kita punya kehendak, Tuhan punya kehendak, kehendak saya, bisa berbeda, dengan kehendak Tuhan, menurut saya baik, belum tentu, menurut Tuhan baik, bisa jadi, kehendak saya, tidak sama dengan kehendak Tuhan, kalau kehendak Tuhan itu, pasti baik, yang berkenan kepadanya, dan pasti terjadi, maka itu, ada kalanya, kita sudah, doa dengan iman, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita taat pada perintah Tuhan, tapi akhirnya, tidak dikabulkan, sebab ada, kehendak Tuhan, Alkitab berikan contoh, Paulus berdoa, kepada Tuhan, agar Tuhan, mencabut, duri di dalam dagingnya, Paulus doa, tapi Tuhan, tidak mengabulkan, jadi dibiarkan, karena ada kehendak Tuhan, agar Paulus, tidak meninggikan diri, kita melihat, 2 Korintus 12, ayat 7-9, 2 Korintus 12, ayat 7-9, dan supaya aku, jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan, yang luar biasa itu, maka aku diberi, satu duri di dalam dagingku, itu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku, jangan meninggikan diri, 8, tentang hal itu, aku sudah tiga kali, berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu, mundur daripadaku, 9, tetapi jawab Tuhan, kepada aku, cukuplah kasih karunia, aku bagimu, sebab justru dalam, kelemahanlah, kuasa ku menjadi sempurna, sebab itu terlebih, suka aku bermegah, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus, turun, menaungi aku, Paulus, berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan, mencabut duri, di dalam daging, tapi Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan biarkan, jadi ada kehendak Tuhan, Bapak Ibu, sekalian ada sebagian orang, menafsirkan, apakah duri dalam daging ini, ada sebagian orang, menafsirkan, duri dalam daging, Paulus ini, menunjukkan, Paulus menderita sakit mata, tetapi, tafsiran ini, tidak tepat, duri dalam daging, dijelaskan oleh Paulus, sebetulnya itu adalah, utusan Iblis, yaitu, orang yang dipakai Iblis, kita bisa melihat, di dalam 2 Korintus 11, ayat 12 sampai 14, 2 Korintus 11, ayat 12 sampai 14, tetapi, apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan, untuk mencegah mereka, yang mencari kesempatan, guna menyatakan, bahwa mereka sama dengan kami, dalam hal yang dapat dimegahkan, 13, sebab orang-orang itu adalah, rasu-rasu palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar, sebagai rasu-rasu Kristus, 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar, sebagai malaikat terap, jadi, duri dalam daging ini, sesungguhnya, menunjukkan, musuh-musuh Paulus, yaitu rasu-rasu palsu, pekerja-pekerja curang, yang dipakai Iblis, dan ini Tuhan biarkan, keadaan ini, sekalipun Paulus, sudah berdoa, memohon Tuhan menyingkirkan hal ini, nah Bapak Ibu, sesekalian, ada kalanya kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan, ada kehendak Tuhan, yang berbeda dengan kehendak kita, kehendak Tuhan itu baik, dulu ada pendeta gereja sejati, di Indonesia ini, pendeta senior, dia bersaksi kepada saya, jadi katanya suatu hari, di gereja, dia kedatangan seorang saudari, jadi saudari ini minta bantu doa, katanya pendeta, minta bantu doa, untuk saudara saya, seorang saudari juga ya, saudari ini sudah berkeluarga, jadi saudaranya ini, sesek nafas, jadi minta tolong pendeta, bantu doa, supaya sesek nafasnya hilang, keinginannya begitu, jadi pendeta kita ini, menjawab, ya serahkan saja, sesuai kehendak Tuhan, jadi ketika dengar begitu, saudari ini gak senang, pendeta, jangan ngomong gitu, saya ingin, saudara saya itu, hilang sesek nafasnya, kok jadikan, terserah kehendak Tuhan, kalau kehendak Tuhan itu lemah, mesti kehendak saya, saya ingin, saudari saya ini, bisa sesek nafasnya hilang, jadi pendeta bilang, serahkan, pada kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan itu baik, jadi didoakan, ternyata tetap ya, saudari yang sakit itu tetap sesek nafas, jadi Tuhan biarkan sesek nafas, akhirnya, keadaan begitu, lalu dilarikan ke rumah sakit, jadi dokter rumah sakit, periksa, kenapa ini bisa, terjadi sampai sesek nafas seperti ini, jadi waktu diperiksa, ternyata penyebab sesek nafas ini, di dalam kandungannya ada calon bayi, tapi tidak sempurna jadinya itu, jadinya itu hanya ada kepala, rambut, gigi, cuma itu saja, tidak ada yang lain, ada kepala, rambut, gigi, dan itulah penyebab sesek nafas itu, ya jadi dokter bersyukur ya, gara-gara sesek nafas jadi ketahuan, penyebabnya itu, ada calon bayi yang tidak normal itu, maka kemudian dioperasi, dikeluarkan, calon bayi itu yang hanya ada kepala, rambut, gigi, tidak ada yang lain, setelah dikeluarkan, sesek nafasnya hilang, sembuh, disinilah kehendak Tuhan, kalau kehendak sedari ini, cepat-cepat hilang sesek nafasnya, tapi kehendak Tuhan berbeda, Tuhan biarkan sesek nafas itu, supaya ketahuan, bahwa ini ada masalah di kandungannya, jadi kalau sesek nafasnya hilang, mungkin tidak ketahuan, ada masalah di kandungan ini, bisa membahayakan bakal ibu ini, bisa mengancam nyawanya, jadi inilah kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan itu baik, kita lihat terakhir, kitab Roma, Roma, pasal 12, ayat 2, Roma 12, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, disini ada titik dua ya Bapak Ibu, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, jadi kehendak Allah itu cirinya, yang berkenan kepadanya, dikenan, direstui Tuhan, yang ketiga sempurna, pasti terjadi, jadi kehendak Allah itu, pasti baik, kehendak kita, belum tentu baik, kehendak Allah itu, yang dikenan oleh Allah, yang direstui Allah, dan kehendak Allah, sempurna, pasti terjadi, karena dia, maha kuasa, inilah, enam hal, mengapa doa tidak dikabulkan, pertama, karena isi permohonannya salah, untuk kepuasan hawa nafsu, yang kedua, berdoa tapi tidak ada iman, atau bimbang, yang ketiga, berdoa bertelek-telek, tanpa kesungguhan hati, yang keempat, telah melakukan dosa, dihadapan Tuhan, yang kelima, tidak mentaati firman Tuhan, yang keenam, ada kehendak Tuhan yang lain, untuk kebaikan kita, inilah, mengapa doaku, tidak dikabulkan, amin.